Shalom, Yohanes 10 ayat 10 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Saya membaca kisah seorang pendaki gunung veteran Sedang berbagi pengalamannya dengan sekelompok siswa yang sedang mempersiapkan pendakian besar pertama mereka Dia telah menaklukkan banyak puncak tersulit di dunia Jadi dia memenuhi syarat untuk memberi mereka beberapa nasihat Ingatlah ini katanya Tujuan Anda adalah mengalami kegembiraan pendakian dan kepuasan saat menggapai puncaknya Setiap langkah membawa Anda lebih dekat ke puncak Jika tujuan Anda mendaki hanya untuk menghindari kematian Pengalaman Anda akan minimal Saya melihat aplikasi untuk pengalaman Kristen Yesus tidak memanggil kita untuk menjalani kehidupan Kristen Hanya untuk melarikan diri dari neraka Kita bukan hidup untuk menjadi kehidupan dengan kesenangan dan kepuasan minimum Tetapi kehidupan yang penuh dan melimpah Tujuan kita dalam mengikuti Kristus Seharusnya tidak hanya untuk menghindari hukuman kekal Jika itu motivasi utama kita Kita kehilangan keajaiban dan kegembiraan Dan kemenangan mendaki lebih tinggi dan lebih tinggi lagi bersama Yesus Jangan hidup seminimal mungkin Jalani hidup semaksimal mungkin Naiki gunung itu dengan percaya penuh kepada Tuhan Tuhan memberkati